Apalagi akhir-akhir ini saudara jamaah Ya akhir-akhir ini Saya apa namanya Banyak pengaruh salafi Saya omongin aja saudara jamaah Banyak pengaruh salafi Sampai Mubalek-mubalek Ini gak usah ngomong jamaah biasa Saudara jamaah Mubalek-mubalek Masih mengaku mubalek jamaah Masih tinggal di jamaah Ya toh Mempengaruhi orang jamaah Untuk keluar dari jamaah Mempengaruhi orang jamaah Untuk keluar dari jamaah Sejamaah kita Terutama sebagai mubalek-mubalek Saya pribadi ya Kita mesti mencari Solusinya Mencari kenapa begitu Sebab Cobaan ini gak akan berhenti Saudara jamaah Wala Yazaluna yuqotilunakum Hatta yarudjukum antilikum Ini sato'un Jadi orang Di luar jamaah Orang yang Tidak mau berjamaah Saudara jamaah Mereka tidak akan berhenti Berusaha Untuk ngeluarin kita Dari hidayah ini Kalau mereka mampu Saya jamaah Terutama para mubalek dan Mubalekot Akhir-akhir ini Bahasanya sama dengan Cobaan-cobaan dulu Orang salafi Atau orang-orang Mubalek-mubalek Yang terpengaruh Itu tidak bisa terima Halo Tidak bisa terima Kalau kita mengkabirkan orang Dengan galil banyak Contohnya yang paling halus adalah Nabi pertama diutus Ke dunia ini adalah Untuk apa? Mengajarkan Tauhid Supaya orang itu mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan kalau orang La ilaha Muhammadur Rasulullah Sudah masuk syurga Nabi Muhammad Tidak memperjuangkan jamaah Kayak orang-orang jamaah itu Jamaah digembar Gemburkan Jamaah syurga Kalau itu jamaah neraka Orang di luar-luar Ya sahadat Ya sholat Bahkan lebih baik Dari orang jamaah Ini saya mendengar sendiri Saudara Nah itu Nah disini saudara jamaah Terutama para mubalek-mubalek Disini ya Para mubalek-mubalek disini Kita harus yakin Dan mantap Dengan sabda Rasulullah S.A.W. Man aroda Hukbu hatal janah Falial zamil Jamaah Sama yang yakin Apa buatan ini keluar dulu Jamaah syurga Tidak jamaah neraka Al-Jamaah Al-Rahmatun Wal-Firpatu Azab Sama yang yakin Apa buatan ini Saudara Orang-orang yang mengaku dirinya Salafi Salafi yang belum tahu Salafi ya Salafi itu Istilahnya Para ulama Yang mangkul Menjului Sohabat dan para tabi'in Itu disebut Ulama salaf Jadi ulama salaf itu adalah Sohabat dan para tabi'in Nah sekarang ada orang mengaku Grup pengikut Sohabat dan tabi'in Mereka Menafikan jamaah Tidak mewajibkan jamaah Bahkan Ngomong ke saya Saudara jamaah Dalil itu dipakai Untuk membolehkan Orang jamaah Solat di belakang Orang luar jamaah Mubalek sendiri Setelah marmaru Setelah jamaahnya Baik Setelah jamaahnya Baik Jamaahnya dinasah hatin Kita ini sekarang itu Tidak apa-apa Solat jamaah di luar Lebih baik solat di masjid luar Terus yang Yang diamar maru Itu bilang Protes ke saya Mas Ini gimana Dulu saya itu berat sekali Meninggalkan Jadi proses masuk jamaah itu berat sekali Ya cobaan keluarga Cobaan lingkungan Cobaan diri saya sendiri Cobaan melihat kenyataan ayat-ayat Lalu sekarang saya sudah jamaah Udah beat Saya diajak keluar Maksudnya diajak sama dengan orang keluarga Apa bedanya kita Sejamaah ya Terus saya terangkan Solatlah di belakang Setiap orang islam Meskipun fajir Itu saudara jamaah Harus dioncei Muslim disini Bukan setiap orang yang makan dirinya muslim Itu islam Bukan Waru'a kulim muslim Itu adalah Seperti yang disabdakan oleh Umar bin Khotob Innahu la islama illa Bi jamaah Wala jamaah ta'ila Bi ima roh Wala ima roh ta'ila Bi to'a Ya toh Saya mendengar Belum melihat sendiri Kalau di ruang buah itu Wala ima roh ta'ila bil bay'a Wala bay'a ta'ila Bi to'a Jadi Yang disebut Waru'a kulim muslim Ini saudara jamaah Orang islam Yang sudah memenuhi Kriteria islam Yaitu Sahadat Solat Zakat Puasa haji Berdasarkan wahadis Secara mangkul Kemudian mempunyai amir Berbehat kepada amir itu Dan ta'at kepada amir itu Dan tujuannya Ingin masuk surga Selamat jantara Itulah yang disebut orang Islam Tadi malam Kita sudah mengaji Kitabul Qudud Yang pertama Dibacakan oleh Bapak imam kita Haji Abdul Aja Sutton Awliya Secara jamaah Orang meninggalkan jamaah Mengaku dirinya Islam itu Di muslim Juga ada Tadi malam di Ibnu Majah Kita baru membaca La yahillu Damumri'in muslim Yashadu an la ila illa Wa anna muhamad Rasulullah Wa anni rasulullah Illa bi ihday Salam Gak halal Darahnya orang itu Dibunuh Kalau dia sudah bilang Asyadu an la ila Wa anna muhamad Rasulullah Kecuali dengan Tiga perkara Yaitu Atayi buzzani Wa nafsu bin nafsi Wa tarikulidini Al-mufarikulil jamaah Jadi Orang halal dibunuh Saudara jamaah Maksudnya dia itu Orang kafir Ya Saya ulangi lagi Orang kafir dia itu Kalau dia meninggalkan Agamanya Yaitu Memisai Jamaah Jadi yang halal Orang sudah Islam Sudah iman Halal dibunuh Kalau dia janda Atau orang mukson Berzina Kemudian orang Islam membunuh Orang jamaah Membunuh Orang jamaah Kena kisos Yang terakhir ini Saudara jamaah Yang mendadikan Definisi bahwa Orang keluar dari Islam itu Tidak harus menjadi Nasroni Yahudi Tidak Mendinggalkan agama Yaitu memisai Jamaah Saudara jamaah Kita lihat Kita bersama-sama Di sini ya Kadang kita sebagai Mubalek Sebagai ulama-ulama Kita kehilangan Akidah Halo Kehilangan akidah Dasar fondasi iman Kita hilang Contoh Yang simple Saat ini Saudara jamaah Kita Mendengar Membaur Membaur Audiensi Mohon maaf Dengan Katakan Majelis Ugama Islam Atau audiensi Dengan Masyarakat Islam Lainnya Saudara jamaah Ada Mubalek Saya tidak Ngomongkan Yang Membanggakan Oh kita sekarang Sudah bisa Bicara dengan Mendekati Dengan Mui Dengan Apa Macem-macem lah Ini Ini Gemblengat Saudara jamaah Ini Mengembalikan Akidah Kita itu Saudara jamaah Mendekatkan Pendekatan Dengan Bangga Tidak Dibasari Apa Saudara jamaah Keimanan Dan Yakinan Dan ilmu Yang mantap Membaur Saudara jamaah Bangga Kalau bisa Diterima Bangga Kalau bisa Bicara Saudara jamaah Apa Tujuan kita Saudara jamaah Yang ini Yang harus dipilah-pilah Pendekatan Kemasyarakatan Budi luhur Oke Saudara jamaah Budi luhur Oke Amar Makruf Wajib Kepada orang Luar jamaah Saudara jamaah Kalau kita Berbaik hati Hanya satu Caranya Untuk Amar Makruf Supaya mereka Menjadi orang Jamaah Bukan untuk Berkawan Kalau kepada Orang Luar jamaah Saudara jamaah Kita berkawan Lahir batin Kita ini Munafik Saudara jamaah Sudara jamaah Berbagai Dalil Saudara jamaah Kita Harus tahu Saudara jamaah Hubungan Antara orang jamaah Itu adalah Hubungan Lahir batin Kalau bahasa Kerenya Saudara jamaah Namanya Al-Wala Wal-Barok Al-Wala Wal-Barok Jadi Al-Wala Itu Bahasa Hadis Saudara jamaah Mengasihi Lahir batin Kepada Orang Jamaah Orang Iman Wal-Barok Maksudnya Bercuci tangan Kepada orang Yang Allah Dan Rasul Cuci tangan Kepada orang Itu Saudara jamaah Ulang lagi Prioritinya Kita berbaik Dengan orang Luar jamaah Budi Luhur Oke Amar Maruf Wajib Berkasi Kasihan Saudara jamaah Dilarang Dilarang Lahir batin Apalagi Punya pikiran Kita ini Sekarang Sudah Ini yang Akhidah yang hilang Saudara jamaah Sudah bisa audiensi Sudah ini Tujuanmu apa? Ya supaya kita Enggak digegeri Supaya kita Enggak dimusuhi Saudara jamaah Mohon maaf Ini Ini mubarak Semua Saya tanya Seandainya Orang-orang Di Indonesia Ini loh Orang pejabat Mui Presiden Menteri Semua menjadi Orang jamaah Apa bisa Memansuh Dalilnya Bahwa orang jamaah Pasti dimusuhi Saga kemembuatan Orang 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 Indonesia Jamaah KB Itu tidak Bisa Menghapus Dalil Yang benar Bagaimana Yang benar Kita tetap Budi libur Tetap Ngomong Tapi Hati kita Ini Saudara jamaah Ditoto Orangnya Memberi Petunjuk Ila Antetakuminhum Tukoh Selamat Sampai jumpa Terima kasih.